Dibandingkan dengan bunga lain, harga jual bunga anggrek cenderung stabil. Alasan tersebut yang membuat seorang wanita di Salatiga tetap konsisten melakukan budidaya anggrek. Meski di tengah pandemi, namun usahanya ini tetap banyak peminatnya. Lila Martini warga kota Salatiga, Jawa Tengah ini telah menggeluti bisnis anggrek sudah cukup lama. Saat memasuki masa pandemi, bisnis anggreknya sempat terkena imbas seperti usaha yang lain, namun tidak berlangsung lama. Memasuki satu tahun pandemi, bisnis usahanya mulai bangkit kembali, order pun kembali berdatangan. Diakuinilah pasar anggrek lebih stabil dibandingkan dengan bunga lainnya. Bunga lain begitu bumi maka harga akan meroket, namun hanya berlangsung sebentar harga pun akan jatuh. Sementara anggrek adalah bunga yang banyak penggemarnya sejak dahulu. Awal pandemi ya, kita juga terdampak seperti yang lain-lain itu, bisnis-bisnis kita untuk anggrek juga lumayan menurun sih untuk awal-awalnya. Karena mungkin orang-orang pemasukan juga turun kan, jadi permintaan untuk anggrek untuk awalnya saja agak turun juga. Tapi setelah kita melewati satu masa pandemi, satu tahun, karena anggrek harganya relatif stabil, kita jadi lumayanlah masih bisa bertahan, tidak seperti bisnis yang lain. Harga anggrek ini tergantung pada jenis dan kelangkaan. Anggrek yang paling murah adalah anggrek spesies hutan yang harganya berkisar puluhan ribu rupiah. Sedangkan anggrek langka harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Keuntungan untuk bisnis anggrek ini cukup menggiurkan, sebelum pada mililah mengaku bisa mengantongi keuntungan hingga 15 juta rupiah per bulan.